Buah berawalan huruf B Untuk lebih memajukan channel ini jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Nomor 1 Bacang Mangifera foida lour adalah sejenis pohon buah yang masih sekerabat dengan mangga. Orang sering menyebut buahnya sebagai bacang, ambacang, embacang, atau mangga bacang. Di berbagai tempat juga dikenal dengan aneka nama seperti limus, sepakel, jawe, asam hambawang, banjar, macang, atau macang, melayu di Sumatera bagian timur dan Malaysia, macang, macai, atau mamut, Thailand, serta lamut Myanmar. Dalam bahasa Inggris disebut bacang atau horsemang. Nomor 2 Badam, almond, atau amandel, prunus dosis adalah bagian dari subkeluarga prunoide dari keluarga rosa tei. Tumbuhan ini berada di klasifikasi yang sama dengan persik dalam subgenus amigdalus di dalam prunus. Buah badam merupakan buah yang dihasilkan oleh pohon prunus dosis, nama sinonimnya. Amigdalus comonis Jika biasanya buah prunus dilapisi oleh daging buah yang manis seperti yang ada pada prem dan cari pada buah badam digantikan oleh pelapis dengan tekstur seperti bahan kulit, yang di dalam cangkang kerasnya mengandung biji yang dapat dimakan, biasanya disebut sebagai pacang. Nomor 3 Bebesaran atau murbei latin, morrus adalah sebuah genus yang terdiri dari 10-16 spesies pohon tertentu yang asli berasal dari daerah panas sedang dan subtropis di Asia, Afrika, dan Amerika. Mayoritas spesies asli berasal dari Asia, salah satunya yang terkenal adalah di desa Andale, kecamatan Batipul, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang telah mencapai usia lebih dari 120 tahun. Buah murbei merupakan buah majemuk dengan panjang 2-3 cm, berwarna merah bila masih mudah dan umut wabila ranu, dan dapat dimakan. Bebesaran terutama terkenal karena dedaunannya digunakan sebagai makanan ulat sutra. Selain itu, Andalas morrus maklura, salah satu spesies bebesaran. Sering digunakan kayunya untuk lantai rumah atau mebel karena kuat dan keras. Nomor 4 Belimbing Belimbing manis adalah tumbuhan penghasil buah berbentuk khas yang berasal dari Indonesia, India, dan Sri Lanka. Saat ini, belimbing telah tersebar ke penjuru Asia Tenggara, Republik Dominika, Brazil, Peru, Ghana, Guyana, Tonga, dan Polinesia. Usaha penanaman secara komersial dilakukan di Amerika Serikat, yaitu di Florida Selatan dan Hawaii. Di Indonesia, buah ini menjadi ikon kota Depok, Jawa Barat, sejak tahun 2007. Nomor 5 Benda tekalong atau terap adalah sejenis pohon buah yang masih satu marga dengan nangka, artokarpus. Buahnya mirip dengan buah timbul atau kulun, dengan tonjolan-tonjolan serupa duri lunak panjang dan pendek, agak melengket. Nama ilmiahnya adalah artokarpus elastikus. Pohon buah ini di Malaysia juga dikenal sebagai tekalong atau terap. Tetapi jangan dikelirukan dengan terap artokarpus odoratissimus. Benda di pelbagai wilayah juga disebut dengan nama-nama seperti malagumihan, Filipina, kalam, mentawai, dorok, karu, bakil melayu, tarok, ming, benda, terpset, benda, cewe, kokap, meteng, ma empat. Nama-nama lainnya di Kalimantan, diantaranya, terap, kapua, kumut, pekalong. Orang dayak di wilayah sungai pesaguan dan sungai gerunggang menyebutnya dengan nama torah untuk pohon yang muda atau penuk untuk pohon yang telah berbuah. Di Patani, Thailand dikenal dengan sebutan KUK. Nomor 6 Binjai adalah pohon buah sejenis mangga dengan bau yang harum menusuk dan rasa yang masak manis. Buah ini juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti binya, lemya, teh, belenu, meli, beluno, sabah, balono, bano, bayuno, beberapa bahasa di Filipina, bingluxet, dan wani, bel. Nama ilmiahnya adalah Mangifera caesia, kerabat dekatnya, kemang. Sering kali dianggap serupa dan dimasukkan ke dalam spesies ini, akan tetapi beberapa pakar menyarankan untuk memisahkannya dalam jenis tersendiri, Mangifera kemangan. Nomor 7 Bisbul adalah nama sejenis buah sekaligus tumbuhan penghasilnya. Tumbuhan ini berkerabat dengan kesembek dan kayu hitam. Nama ilmiahnya adalah Diospiros blancoya dece, tetapi sering disebut dengan nama yang tidak sah, Dediskolorwild. Nama-nama lainnya adalah buah mentega, buah lemak, bahasa Melayu, merujuk pada daging buahnya ketika masak, sembolok, bahasa Jawa. Kamagom, tabang atau mabolo, tagalog, merujuk pada kulit buahnya yang berbulu halus, merit, bahasa Thai, dan velvet apple, Inggris nomor 8. Biwa Ereobotria japamika adalah sebuah spesies tumbuhan berbunga dalam keluarga Rosaceae. Sebuah buah kuno yang tumbuh di Jepang sejak seribu tahun yang lalu yang diyakini berasal dari kawasan perbukitan dingin di Tiongkok sampai selatan tengah Tiongkok. Tumbuhan tersebut merupakan sebuah tanaman perdu atau pohon hijau abadi, yang ditanam untuk diambil buah kuningnya, dan juga ditanam sebagai-sebagai tumbuhan ornamental. Ereobotria japamika awalnya dianggap memiliki hubungan erat dengan genus mespilus dan terkadang masih dikenal sebagai metler Jepang. Tumbuhan tersebut juga dikenal sebagai prem Jepang dan prem Tionghoa, juga dikenal sebagai pipa di China. Nomor 9. Blackberry merupakan buah yang dapat dimakan diproduksi oleh beberapa spesies dalam genus rubus dari Sukurosa CAE. Buah ini sebenarnya bukanlah merupakan beri. Secara botani itu disebut buah agregat terdiri dari drupellet kecil, tanaman biasanya berumur tuwi tahunan dan akar tongkat abadi. Blackberry dan raspberry juga disebut chanaberis atau semak berduri. Ini adalah kelompok besar dan dikenal lebih dari 375 spesies banyak yang berhubungan erat dengan mikrospesies apomikpis asli di seluruh belahan bumi utara iklim sedang dan Amerika Selatan. Nomor 10. Blewah Cucumis Melo L. Kelompok Antalupensis adalah tumbuhan penghasil buah yang banyak digunakan sebagai minuman penyegar di Asia Tenggara, selain timun suri dan kolang taling. Blewah sejenis dengan melon namun berbeda kelompok budidaya. Ia berbentuk liana, seperti juga labu dan mentimun. Blewah umumnya berbentuk bulat lonjong, dengan kulit berwarna jingga terang dengan bercak kehijauan. Di balik kulit buah yang tipis, terdapat daging buah yang relatif lembut dan bertekstur. Di bagian dalamnya terdapat rongga yang berisi biji dan serat. Nomor 11. Blueberry atau beri biru adalah tanaman berbunga dalam genus facinium bagian cyanococcus. Spesies ini tumbuh di Amerika Utara, berupa semak yang ukurannya mulai 10 cm hingga 4 meter. Spesies terkecil dikenal sebagai blueberry semak rendah sama dengan liar, dan spesies terbesar adalah blueberry semak tinggi. Daunnya berganti atau hijau sepanjang tahun ofet hingga lensiolet, dan mulai 1-8 cm panjangnya dan lebar 0,5-3,5 cm. Bunganya berbentuk bel, putih, merah atau merah muda pucat, kadang-kadang kehijau-hijauan. Nomor 12. Buah buni, bahasa latin baka, hing, beri. Dalam pengertian botani adalah buah berdaging yang terbentuk dari bakal buah, ovarium, tunggal. Secara morfologi, semua lapisan pembungkusnya, perikap lunak, lapisan terluar, exocup atau epikap, tipis dan lunak. Lapisan dalamnya, mesocup dan endocup, kerap tidak dapat dibedakan, tebal, lunak dan berair. Biji atau kumpulan biji, biasanya relatif kecil, berkumpul lepas di dalam ruang. Dalam seringkali biji memiliki saluk biji sangat lunak yang mirip lendir, secara teknis disebut pool. Buah buni adalah tipe buah berdaging yang paling umum ditemui dan dagingnya banyak yang bisa dimakan. Buah tumbuhan buni merupakan tipe dasar. Tetapi banyak buah populer lainnya yang merupakan tipe ini, seperti buah anggur, buah terung-terungan, terung, tomat, cabai, buah jambu-jambuanun, jambu air, jambu biji, dan buah kakao. Beberapa buah buni ada yang beracun, seperti buah kentang, solan untuk berosung. Terima kasih. Terima kasih.